Ratusan Relawan Uyun Bersatu bersama anggota Majelis Taklim Al-Azam menggelar silaturahmi sekaligus mendekerasikan sebagai bukti dukungan sikap terhadap bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilgon, Isroh Mirat dan Nuratul Uyun dalam kontestasi pilkada kota Cilgon yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKS kota Cilgon. Acara digelar di Batu Atas KVN Food Restoran yang berada di Lingtaman Cilgon Indah disambut antusias para relawan pendukung Isroh Uyun pada Rabu 31 Juli 2024. Ketua Relawan Uyun Bersatu Kota Cilgon Sugianto ST menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi yang diikuti oleh Majelis Taklim dan Relawan Uyun Bersatu. Sugianto ST menyatakan bahwa kami juga melakukan deklarasi pernyataan dukungan kepada pasangan Isroh Uyun dan kami yakin para militan kami akan bersama-sama mendukung kemenangan Isroh Uyun di Pilkada 2024 Kota Cilgon. Berikut wancara kontributor ributan Lugas TV. Sebenarnya latar belakang kami tentu saja ketika maju di Pilkada adalah setelah ditugaskan partai tentu saja kemudian kami bisa berkomunikasi dan kemudian perjalanan sepanjang menjadi anggota dan kepimpinan di PRD. Kita banyak mendengarkan menerima aspirasi dari masyarakat yang secara langsung disampaikan kepada kami sehingga kemudian itu menjadi sebuah bahan informasi buat kami dan kemudian juga selama ini kami sampaikan kepada eksekutif untuk setidak ditindaklanjuti. Dan kemudian ketika kami mencalonkan maju di Pilkada 2024 ini, aspirasi masyarakat itu menjadi informasi yang semakin menguat kepada kami bahwa pembangunan di Kota Cilgon itu dilaksanakan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sehingga kemudian pembangunan yang dihadirkan oleh pemerintah daerah dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat dan betul-betul masyarakat bisa menerima itu sebagai bagian dari upaya untuk pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Cilgon maju, seperti apa kemajuan Cilgon saat ini? Kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ingin Cilgon itu pembangunannya merata. Merata pembangunannya. Kemudian aman kotanya, aman kota ini dalam segala aspek, baik dari segi kebersihannya, tata lingkungannya, tata kotanya. Sehingga kemudian bisa memberikan sebuah kenyamanan buat masyarakat juga. Kemudian adalah juara pelayanannya. Karena inti dari pemerintah daerah itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika pelayanan itu diberikan secara maksimal kepada masyarakat, maka tentu saja masyarakat ini akan mendapatkan fasilitas pembangunan itu dengan baik. Dan tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir adalah unggul SDM-nya. Salah satu indikator yang membuat pelayanan itu akan maksimal adalah didukung oleh SDM yang baik, SDM yang mumpuni, the right man on the right place, itu menjadi sebuah dasar buat kita agar proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik, semua SDM bisa menerjemahkan apa yang menjadi visi misi dari kepala daerah dan diturunkan dalam rencana kerja pemerintah daerah Kota Cilegon dan dihadirkan pembangunan bagi masyarakat Kota Cilegon. Kesiapan Ibu, optimis Ibu menghadapi gerbong-gerbong yang lebih besar. Bismillah, optimis. Kita harus yakin. Berjuang itu harus dengan penuh keyakinan. Kalau kita sudah yakin, semoga akan dimudahkan dalam perjalanannya untuk melakukan perjuangan itu. Terima kasih Ibu. Pak Sikianto, bisa dijelaskan hari ini acara apa? Hari ini acara Silatur Rahmi Majelis Taklim Al-Azam sama Relawan Uyun Bersatu. Kita melakukan deklarasi untuk dukungan pasangan Israel dan Uyun dalam Pilkada 2024-2029. Pak Sikianto, strategi apa yang dilakukan di bawah ini? Karena nanti menghadapi gerbong-gerbong yang lebih besar sepertinya ini, tetap yakin atau strateginya seperti apa? Kita yakin, walaupun gerbongnya gede, kita belum tentu juga militasi anggotanya itu seperti kita yang kita punya. Karena kenapa kita sekarang yakin dan percaya diri bahwa militan kita ini benar-benar berjuang dari door to door ke saudara-saudara, ke tetangga, merekrut para aktivis dan untuk saling membesarkan jaringan ini sampai ke pelosok-pelosok. Kita sekarang sudah ada di Kecamatan Celogon, sudah ter-cover semua untuk 8 kesempatan itu. Singkat cerita, sebesar apapun lawan kita, kami punya militan begitu? Ya, kita punya cara dan strategi tersendiri untuk melawan gerbong yang besar dan kami yakin kami walaupun kecil tapi kami padat. Terakhir pesan-pesan buat para militan? Ya, saya berpesan kepada militan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita tetap bersemangat, saling merekrut satu sama lain, kita bikin jaringan kayak multi-level, satu merekrut dua, dua merekrut empat, empat merekrut delapan, terus kelipatan seperti itu. Luar biasa, terima kasih Pak Sikanto. Terima kasih. Terima kasih.